Ustadz, anak saya tangannya kidal nih Ustadz, kiri dari lahir berarti ya. Nah jadi saya sangat susah mengajarkan dia untuk makan dengan tangan kanan Ustadz. Nah bagaimana cara mengajarkannya dan bagaimana hukumnya Ustadz ketika seseorang mungkin terbiasa memakai tangan kiri gitu Ustadz. Baik, silahkan. Tafal Dhol Ustadz. Bismillah. Alhamdulillah. Terkait tentang anak kidal, memang dalam Islam itu kita tuntut untuk melakukan sesuatu yang baik dengan tangan kanan dan melakukan sesuatu yang kurang baik dengan tangan kiri. Semisal kita memberi, menerima, makan, minum itu pakai tangan kanan. Kayak gitu. Ada pun yang kurang-kurang mulia, kurang-kurang baik, seperti membersihkan kotoran, ya kan, cebok, ya. Itu pakai tangan kiri. Hal ini sebagaimana penuturan Aisyah. Pada Allah Ta'ala Anha, menggambarkan adab Nabi. Ya. Tentang penggunaan anglota kanan. Beliau mengatakan, Karena Rasulullah SAW yu'jibuhu tayammun. Nabi SAW itu, Apa? Sangat senang menggunakan anggota tangan kanannya. Anggota sebelah kanannya. Seperti itu. Tid. Ta'na'ulihi wa tarajulihi wa tatahhurihi wa fisha'nihi kulli. Rasulullah SAW sangat senang, ya, mengutamakan yang kanan dalam hal apa? Dalam hal bersucinya, dalam hal memakai sandalnya, menyisirnya, dan dalam segala urusan yang memiliki kemuliaan atau nilai atau sifat baik. Ya, ada pun yang perkara-perkara yang menjijikan, perkara yang kotor, itu pakai tangan kiri. Seperti itu. Maka penting bagi orang tua untuk memperhatikan pendidikan ini kepada anak. Karena kita temukan anak-anak kita itu senantiasa makan pakai tangan kiri. Ya. Minum pakai tangan kiri. Entah terbawa dari temannya atau dari tontonannya sehingga jadi tontonannya. Karena Nabi sendiri melarang kita untuk makan, minum, pakai tangan kiri. Rasulullah SAW mengatakan dalam suhaya muslim, Apabila engkau makan, ya, maka-makanlah pakai tangan kanan. Kalau minum, minumlah pakai tangan kanan. Karena setan makan dan minumnya pakai tangan kiri. Di sini, Nabi menyerupakan orang yang makan tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Itu dengan perbuatan setan. Di mana setan itu makan, minum, pakai tangan kiri. Maka kita dilarang untuk menjadikan setan sebagai teladan. Ya, jadi perlu trik, perlu cara agar kita mendidik anak kita agar jangan sampai menggunakan tangan kiri dalam hal-hal seperti itu. Ya, nah, bagaimana tipsnya? Yang pertama adalah kita biasakan anak kita dengan tangan kanan sejak kecil. Ya, biasakan di sini. Yang pertama, yaitu dengan memberikan, ya, teladan kepada anak kita. Kita contohkan bagaimana beraktifitas itu, kita gunakan tangan kanan dalam hal kebaikan dan tangan kiri dalam hal yang kurang baik. Seperti itu. Misalkan makan. Kita makan di hadapan dia, anak kita, dengan tangan kanan. Ya, kemudian minum pakai tangan kanan. Seperti itu. Jadi, kita contohkan karena anak itu, dia lebih cepat untuk meniru daripada memahami. Kalau kita hanya sekedar memberikan tahu, memberi tahu, ya, nak pakai tangan kanan, makannya, minumnya, sekadang tidak masuk. Tapi, walaupun anak kita lemah dalam memahami perintah kita, tapi ingatlah anak kita itu nomor satu. Juaranya dalam meniru kita. Maka, contohkan yang baik di hadapan anak kita. Jangan asal berbuat dan asal berucap. Hati-hati. Ya, kemudian yang kedua, yaitu dengan memberikan edukasi, pelajaran, pengajaran. Kita kasih tahu anak kita, nak, kita jelaskan Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Jangan pakai tangan kiri, karena tangan, karena itu perbuatan syaitan. Syaitan itu makan pakai tangan kiri, minum pun pakai tangan kiri. Seperti itu, ya, disampaikan nilai-nilai Islam ini, ya. Jangan, ah, saya perintahkan kepadamu untuk pakai tangan kanan, ya, tapi kaitkanlah dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ya, Allah lah yang memerintahkan kita untuk menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. InsyaAllah dengan diiringi ucapan dan selaras dengan perbuatan, itu lebih mengenat kepada anak kita. Hal ini telah dilakukan oleh Nabi kita, s.a.w. Beliau pernah menyampaikan hal ini kepada anak dirinya, yaitu Umar bin Salamah. Umar bin Abi Salamah, ya. Radiyallahu ta'ala anhumah, ketika itu dia masih kecil, ya, Umar ini. Ibunya itu menikah dengan Rasulullah s.a.w., ya, Umu Salamah. Ketika itu, Umar bin Abi Salamah ini makan pakai tangan kiri, ya. Tangannya kemana-mana, gak baca bismillah. Maka Nabi pun memberikan arahan kepada Umar bin Abi Salamah, Wahai Ananda, ya, ucapkan bismillah sebelum makan, dan makanlah dengan tangan kananmu. Lihat, makanlah dengan tangan kananmu. Dan makanlah dari yang terdekat. Seperti itu, Nabi s.a.w. sendiri, ya, mengajarkan kepada anak dirinya tersebut. Dan tentunya, Nabi memberikan contoh bagaimana makan dan minum dengan tangan kanannya. Kemudian, yang mungkin dilakukan berikutnya adalah, Jangan bosan untuk memberitahu dan mengingatkan anak kita. Terkadang anak kita itu, ya, karena daya tangkapnya yang masih kurang, Sehingga apa? Terkadang lupa, ya. Mungkin terbawa temannya atau tontonannya, sehingga jadi tontonannya. Maka, ulangi terus. Kalau mendapati anak kita lupa tentang pelajaran, jangan langsung marah. Tapi, tanya, nak, makan pakai tangan apa? Minum pakai tangan apa? Ya, jangan lupa. Lupa, ya. Seperti itu. Ingatkan, nanti dia teringat sendiri. Oh, kanan. Seperti itu. Dan jangan bosan, ya. Jangan bosan. InsyaAllah dengan sendirinya, Kita akan mendapati anak kita. Memahami dan menjadi kebiasaan dia. Apa? Memakai tangan kanan. Dan ini yang disampaikan oleh Umar bin Nabi Salamah. Kata beliau setelah dinasihati Nabi. Dan setelah Nabi memberitahu tentang tiga perintah hidup. Pertama, baca Bismillah. Sebelum makan. Makanlah pakai tangan kanan. Dan makanlah dari yang terdekat. Kata Umar. Dan itu menjadi kebiasaanku setelah itu. Lihat. Menjadi kebiasaan beliau. Tidak lagi makan tanpa Bismillah. Makan pakai tangan kiri. Dan makan, ya. Dari yang jauh-jauh makanannya. Seperti itu. Makan dari yang terdekat. Jadi, itu dia. Apa namanya? Bentuk agar anak kita terbiasa dengan anggota kanannya. Dalam hal ini, mungkin tangannya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa memberikan kepada kita solusi. Wallahualam. Selamat menikmati. Terima kasih.